Pemirsa Safari Politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke sejumlah partai politik menjadi ikhtiar untuk membangun komunikasi politik yang lebih berkualitas sekaligus mencapai kesepahaman subtantif atas sejumlah masalah kebangsaan. Salah satunya untuk mengawal pemilu sistem proporsional terbuka yang menjamin hak rakyat memilih calon wakilnya. Lalu apa saja hasil pertemuan antara Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono? Inilah top review selengkapnya. Inilah momen ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta rombongan tiba di kantor DPP Demokrat Rabu Pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketetangan Surya Paloh di kantor DPP Partai Demokrat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat disambut langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHI terlihat menghampiri kendaraan rombongan dan langsung memayungi Surya Paloh. Surya Paloh pun menyalami sejumlah pejabat teras demokrat di antaranya Sekretaris Jenderal Demokrat Tehkurif Kiharsha, Wakil Ketua Umum Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Setelah itu, kedua pimpinan partai berjalan perlahan memasuki kantor DPP Demokrat. Pertemuan kedua partai berlangsung tertutup selama lebih dari 2 jam. Tadi pertemuan berlangsung selama 2,5 jam dimulai sekitar pukul 11 siang di lantai 4 kantor DPP Partai Demokrat dan memang berlangsung dengan hangat karena tadi diselingi dengan makan siang bersama. Ada sejumlah poin-poin yang dibahas oleh kedua Ketua Umum Partai Politik yang sudah sama-sama sepakat untuk melakukan koalisi ini. Yang pertama tentunya membahas mengenai isu-isu kebangsaan. Namun yang paling disoroti di sini adalah bagaimana kedua partai ini sepakat dengan sikap politiknya untuk menolak sistem proporsional tertutup yang saat ini sudah masuk dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga membahas bagaimana memantapkan koalisi dan juga mematangkan koalisi antar kedua partai bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Usai pertemuan, kedua Ketua Umum Partai melakukan jumpa pers. Mereka sepakat untuk mengawal pemilu sistem proporsional terbuka. Pasalnya, saat ini ada pihak yang mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus sistem tersebut. Menurut Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo, menjaga sistem proporsional terbuka merupakan bagian dari menjaga stabilitas politik yang menjadi modal besar berjalannya program pemerintah. Suryapalo menegaskan Partai Nasdem bersama Partai Demokrat tetap menjadi bagian dari delapan fraksi parpol yang memberikan ruang bagi sistem pemilu proporsional terbuka. Sekali lagi, dari pembicaraan kami tadi, kami merasa sayang seribu kali saya. Modal besar untuk melanjutkan pembangunan yang telah ditapai oleh pemerintah pada saat ini, itu disebabkan tersekerjanya kondisi, yang kondisi, atau stabilitas yang kita miliki. Ini modal bagi kita. Ini modal bagi pemerintahan Jokowi dan Maruk Amir. Tentu sebagai anggota kualisi pemerintahan, Nasdem berkomitmen dan menjaga sepenuh agar perjalanan daripada seluruh persahabatan tidak terusakkan oleh satu dan lain hal. Kami bersyukur juga bahwasannya sikap pemerintah jelas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan delapan fraksi yang ada di DPR ini, mendatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung, mempertahankan sikap problemat terbuka. Nah ini merupakan kami. Jadi di luar sesuatu yang barangkali, kemampuan akal sehat kami kalau memang terjadi yang sebaliknya. Dan kami bisa menyatakan prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan demokrat dan nasibnya salah. Ancaman jelas stabilitas yang akan sempat terjadi. Kami perlu menyatakan ini. Kenapa ini apa dan sayang pada negeri ini. Ketua Pempartai Demokrat Ahaye juga menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka adalah yang paling relevan. Ahaye menilai sistem proporsional tertutup disepakati sebagai bentuk perampasan hak rakyat dan menunjukkan kemunduran demokrasi Indonesia pas kereformasi. Sejatinya, kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbuka, yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajimut dan dinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita setback, mundur sekian belas tahun kebelakang, berubah kita semua karena hak rakyat dirampas. Bukankah kita ingin memilih yang terbaik dari para wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini? Oleh karena itu, jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa seperti membeli gusung dalam taruh. Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih. Ini sejatinya bagaimana kita ingin mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Pada Februari ini, Ketua Mempartai Nasdem sudah dua kali melakukan safari politik. Pada Rabu Pond 1 Februari lalu, Ketua Mempartai Nasdem Suriapalo juga menyambangi kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Selama dua jam, Suriapalo dan jajaran DPP Partai Nasdem melakukan pembicaraan dengan Ketua Mempartai Golkar Erlangga Hartarto. Selain membahas komitmen Golkar dan Nasdem mengawal pemerintahan Jokowi, pertemuan ini juga membicarakan mengenai sistem pemilu yang saat ini sedang diuji di MK. Ketua partai berharap sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka. Pertemuan hari ini, saya ingatkan hari ini adalah Rabu Pond. Jadi pertemuan Rabu Pond ini yang kemarin saya sampaikan, hari Rabu perlu diperhatikan, ya hari ini. Dan hari ini adalah silaturahmi dua partai. Dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk dua periode. Yang kedua berkait dengan pemilu sudah disepakati bahwa pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Nah, oleh karena itu, seperti dalam pertemuan sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka. Dan ini sudah jelas dalam pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem. Tidak berarti bahwa Partai Golkar maupun Partai Nasdem adalah salah satu partai yang keterkenalannya di publik sudah lebih dari 99 persen. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menjadi peneguhan komitmen koalisi Nasdem dan Demokrat bersama PKS. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen koalisi. Meyakinkan bahwa ketiga partai politik memang benar-benar bisa duduk bersama dalam sebuah visi besar dan tentunya kita semakin intensif berkomunikasi membangun kemisi dengan Saudara Anies Baswedan karena sejatinya kesepakatan dan juga kesamaan cara pandang tadi dari Pak Surya Paloh mengingatkan bukan hanya ukuran rasional tetapi juga secara efisional secara spiritual dan itulah yang ingin kami terus bangun sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bisa menjawab apa yang selama ini ditanyakan oleh para media ataupun teman-teman wartawan sekalian. yang jelas kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar dan mudah-mudahan bukan hanya karena berlayar tapi juga bisa menang, memenangkan suara, hati, dan pikiran masyarakat kita. Dalam konferensi pers, ketua mempartai Nasdem Surya Paloh diminta menjelaskan siapa pendamping yang pantas untuk Anies Baswedan. Surya Paloh dengan diplomatis menjawab bahwa AHY pantas menjadi copres tapi keputusan harus diambil bersama. Potongan, ganten, semuanya, pikiran ini masalah bagaimanapun juga adalah keputusan akhir yang ada di tangan copres dari awal saya katakan mengenai masalah persenangan cawafu RNS dari sejak awal itu serahkan kepada copres ya ini bagaimana? Kalau ditanya kepada pendapat saya, jangan akan masai, lain juga gozo. Jadi, itulah jelasannya. Jadi, kita lihat saja progres yang berlangsung nanti sampai pada momen-mumatunya tapi dari apa yang saya pahami bagi seorang AHY jawabres boleh? Tidak jawabres juga, tidak boleh. Itu adalah pemahaman saya dan mudah-mudahan saya yakin saya tidak salah. Tapi kalau ditanya, patas, saya lagi cekatakan lebih dari patas. Sabari politik yang dilakukan ketumum partai Nasdem dan jajarannya selain untuk membangun kesepahaman persoalan-persoalan substantif juga yang tak kalah penting adalah membangun komunikasi politik yang lebih sehat. Yang pasti, komunikasi politik yang lebih sehat akan menyehatkan politik secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!